5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari, pembelajaran 4 Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Siang ini Edo bermain bersama teman-teman Edo dan teman-teman bermain kucing-kucingan Permainannya menggunakan bola Salah satu teman Edo jadi kucing Yang lain melingkar mengelilingi kucing Edo mulai menendang bola Bola ditendang ke arah teman lain dalam lingkaran Bola tidak boleh tersentuh kucing di tengah Yang gagal akan jadi kucing Mereka bermain dengan gembira Nah siang hari sepulang sekolah Edo dan teman-temannya itu sedang bermain kucing-kucingan adik-adik Bagaimana sih bermain kucing-kucingan itu? Nah dalam bermain kucing-kucingan Ada satu anak yang menjadi kucing dan berdiri di tengah lingkaran Lalu sisa anaknya berdiri Membentuk lingkaran Mengelilingi anak yang menjadi kucing tadi Nah alat yang kita perlukan dalam bermain kucing-kucingan adalah bola Nah bola ini harus ditendang oleh orang-orang atau anak-anak yang menjadi pagar atau yang mengelilingi kucing Nah mereka harus berusaha supaya bola ini tidak tersentuh oleh anak yang menjadi kucing Jadi mereka harus saling mengoper bola adik-adik Nah nanti kalau sampai bolanya tersentuh oleh anak yang menjadi kucing Maka anak yang menendang tadi yang akan menjadi kucing selanjutnya Seperti itu cara bermain kucing-kucingan Setelah bermain Edo pulang ke rumah Sampai di rumah Edo berganti pakaian Sambil istirahat Edo mengambil kartu-kartu kata Edo menyusun kartu-kartu kata itu menjadi kalimat Buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini adik-adik Nah kata yang pertama adalah kata pulang Coba adik-adik buat kalimat dengan kata pulang Contoh dari kak Citra adalah Ani pulang dari sekolah Kalian juga bisa membuat seperti ini Ayah pulang dari kantor Atau kalimat yang lainnya Kata yang kedua yang harus kalian buat kalimatnya adalah kata siyang Coba adik-adik buat kalimat dengan kata siyang Disini contoh dari kak Citra Aku tidur siang Lalu kalimat berikutnya Yang harus kalian buat adalah dengan menggunakan kata Makan Nah coba adik-adik Pasti bisa ya Aku makan nasi goreng Wah itu bagus Apalagi ya adik-adik Nah disini kak Citra contohnya Adik makan roti Aku makan ayam goreng Boleh adik-adik Kata berikutnya Coba buat kalimat dengan kata istirahat Contohnya Pulang sekolah aku istirahat Nah coba adik-adik bisa buat kalimat yang lain ya Dengan kata istirahat Lalu kata apa lagi ya Ya kata tidur coba adik-adik Buat kalimat dengan kata tidur Ayah sedang tidur Aku bangun tidur Bangun tidur ku terus mandi Kalau itu lagu ya adik-adik ya Kalian bisa buat kalimat yang lain dengan kata tidur ya Ada kata membaca Coba adik-adik buat kalimat dengan kata membaca Ya disini kakak membaca buku Bisa juga ayah membaca koran Aku membaca komik Dan lain sebagainya Nah itu tadi kata-kata yang bisa kita buat dalam bentuk kalimat Siang ini Dayu berlatih menari adik-adik Dayu melakukan latihan gerak lambat Contoh tarian dengan gerak lambat adalah Tari serimpi Dayu berlatih gerak lambat dengan diiringi lagu Lagu yang mengiringi adalah lagu kupu-kupu Nah adik-adik bisa ya berlatih menari kupu-kupu Dengan cara mencari video di youtube tari kupu-kupu Lalu kalian tirukan ya Tariannya seperti apa Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tematik tema 3 kegiatanku Subtema 2 kegiatan siang hari Pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax